Sejak pertemuan kami di awal, belum pernah Habib Saggaf ini mau tangannya dicium. Saya heran, apa rahasianya. Dan selalu bicara, kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong, saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang, kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi saya nggak nanya, saya diam. Saya menunggu Allah bukakan. Inilah sampai masanya nanti pasti Allah kasih tahu. Ini rahasia Habib Saggaf ini di mana? Tanpa saya minta, Habib Saggaf menunjukkan. Saya dibawa ke istana yang sangat megah. Saya dibawa masuk ke kamar. Saya dipertemukan dengan Syarifah Ubabah Khadijah. Ternyata inilah orang yang mendidik beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyirina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa kurrati a'yunina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'awatihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmi liqai rabbihi wa ba'anihi. Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i ahli bayti il-Nabi sallallam at-tagi'in at-tayibin wa ala hadihin niyah wa kuliniyatin salihah al-fatihah. A'udhu billahi minash shaytani wa rajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki wa jidini iya kan amudu wa iya kan nasta'in. Ina suratul mustaqima suratul ladhinan amta alayhim wal ma'adubi alayhim wa radhalin. Amin. Al-Hubabah, Khadijah Hafidhullah, Sayyidi Al-Habib Saggaf, Baharun, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, Sayyidi Al-Habib Ja'far, Ustaz Aslam, Ustaz Hendri, Ustaz Ozi, beserta para asatis, para santri semuanya, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah berani. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang padang. Sudah lama saya tausiyah, baru ini ada 7.000 perempuan memandang. Ini bukan bahasa bahasi, memang 7.000 orang kali dua berarti 14 bola mata. Memang baru kali ini, inilah rasanya perempuan yang paling banyak. Untungnya ditemani oleh Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far, dan para hamba'i. Apa kira-kira rahasia mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah 7.000 perempuan untuk dijaga oleh keluarga besar Sayyidi Al-Habib Hassan Baharun? Lama saya pikir. Jadi kalau adik-adik melihat tadi lama saya termenung, itu salah satu yang saya pikirkan. Apa rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah besar ini? Ternyata kalau kita telusuri, dulu Sayyidi Al-Habib Hassan Baharun, kalau beliau tausiyah, dia membawa kain panjang. Kalau di tempat itu tidak ada satir penutup, maka dia akan membuat penutup untuk memisahkan jamaah dari laki-laki dan perempuan. Sekarang banyak orang tidak peduli itu. O laki-laki, o perempuan, o campur. Karena majlis itu adalah majlis ilmu, majlis barakah. Majlis yang akan diperlihatkan kepada Allah dan akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Bagaimana mungkin majlis itu akan turun rahmat di kelilingi malaikat dibanggakan kalau menyatu ikhtilat laki-laki dan perempuan. Maka Sayyidi Al-Habib membawa kain panjangnya, lalu dia pisahkan laki-laki dan perempuan. Ketika satu sunnah itu dihidupkan, Maka hari ini Allah ingin menunjukkan, Hai Abdul Soman, Kalau kau jaga amanah ini, Maka sebagaimana aku dulu melihat hambaku ini menjaga amanah, Inilah bukti yang ditunjukkan Allah. 7000 santri berada hari ini, Bukti dari ketulusan keluarga besar ini. Mudah-mudahan Allah menjaga memelihara. Hari ini orang selalu berpikir, Tidak lagi percaya kepada balasan Allah. Tidak lagi ada keyakinan tentang yang kaib. Maka apa yang kita bahas hari ini menguatkan hati. Saya pribadi, Bila khusus yang menyampaikan dan yang mendengar. Walaupun nampaknya saya, Saya tidak sedang menceramahi para habaib. Saya memuliakan para habaib. Habaib adalah guru-guru saya. Saya ingin dapat syafaat dari mereka ketika nanti menghadap Allah. Menghadap Rasulullah. Saya juga tidak menceramahi adik-adik, Karena sudah penuh dengan bekal ilmu. Saya hanya ingin mencari-cari, Apa rahasia-rahasia, Yang tidak saya temukan, Kalau hanya saya melihat Habib Saggaf Baharun, Hanya sekedar bertemu bertatap muka, Di kediaman Habib, Noval di Solo, Kami ketemu di Bekasi, Tapi setelah datang kemari, Maka ini adalah pelajaran yang ingin saya ambil. Bukan saya menggurui, Tapi, Yang saya dapatkan ini bukan dari kitab, Yang saya temukan ini bukan dari talakti kepada guru, Tapi pelajaran dari hidup, Yang tidak terbatas oleh ruang kelas, Batas waktu, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan itu semua. Dan, Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini, Didengar oleh saudara-saudara kita, Karena mereka juga menonton channel, Taklim Ustadz Segab Baharun, Subscribe, Like, Share, And Comment. Poin yang pertama, Kalau Allah melihat orang ini bisa menjalankan amanah, Maka Allah akan berikan amanah itu. Apakah mereka menyangka begitu mereka mengatakan kami beriman, Lalu tidak kami uji, Diuji Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sabar diuji dengan penyakit, Banyak orang yang sabar ketika diuji dengan kegagalan, Itu makanya di rumah sakit, Banyak orang bertasbih, Tapi ketika sehat, Tasbihnya digantungkan ke mobil, Tangannya megang handphone. Itu menunjukkan orang lebih ingat Allah ketika sedang sakit, Ketika sedang sulit, Ketika sedang bangkrut. Tapi ujian di atas itu semua adalah, Ujian tertinggi, Ujian popularitas. Ketika kita sedang bercerama, Dilihat orang banyak, Turun, Apalagi komen-komen itu, Masya Allah. Banyak yang menduga saya tidak baca komen, Karena saya tidak pernah komen. Saya baca itu komen. Saya tidak komen, Karena saya tidak tahu passwordnya. Passwordnya dipegang oleh admin. Saya tidak tahu kalau admin ini membalas, Mengatasnamakan Ustaz Abdul Somad. Jadi ketika mereka mengatakan, Tidak usah dikomen, Ustaz tidak baca, Saya baca. Sesungguhnya Allah SWT sedang menguji. Apalagi komen-komennya itu, Mohon maaf, Habib, Kalau keceplosan luar biasa. Komennya itu kadang, Yang di luar nalar manusia, Apalagi kalau dia masuk ke DM, Maka saya usahakan, Orang celaka, Orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Kalau kita sadar, Kita akan jahat dengan medsos ini, Maka kita serahkan passwordnya ke admin, Maka kita tinggal minta, Nanti selesai acara, Minta fotonya, Pilih mana yang tepat, Admin yang mengupload, Lalu kemudian kita tinggal lihat, Berapa like-nya, Berapa dislike-nya. Tapi like yang paling terpenting adalah, Like dari Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, Dilek oleh para malaikat. Karena kalau cerita masalah like manusia, Berapa banyak peminum khomar, Mohon maaf, Pezina, Pemabuk, Dilek oleh manusia. Kalau berkatakan, Yang nonton tausiyah, Viewer follower banyak, Viewer pelaku maasiat, Lebih banyak. Kalau dikatakan tablik akbar, Di tanah lapang ribuan, Yang tidak hadir, Puluhan ribu lagi. Maka sesungguhnya, Beban ke depan adalah, Jaga amanah yang diberikan Allah ini, Maka ke depan Allah akan berikan yang lebih besar, Contoh real nyatanya, Seperti yang terjadi, Di darul loah, Wadda'wah. Mudah-mudahan, Semua yang menyaksikan, Mengapus pelajaran kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Sejak pertemuan kami di awal, Belum pernah Habib Saggaf ini, Mau tangannya dicium. Saya heran, Apa rahasianya. Dan selalu bicara, Kalau ketemu dengan orang banyak, Sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong, Saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang, Kita kalau mau nanya, Takut. Nanti kalau kita nanya, Kamu bertanya-tanya. Jadi saya enggak nanya, Saya diam. Saya menunggu Allah bukakan. Ini sampai masanya nanti, Pasti Allah kasih tahu. Ini rahasia, Habib Saggaf ini di mana? Tanpa saya minta, Habib Saggaf menunjukkan, Saya dibawa ke istana, Yang sangat megah. Saya dibawa masuk ke kamar. Saya dipertemukan dengan, Syarifah, Ubabah, Khadijah. Ternyata inilah orang yang mendidik beliau. Dari mulai sholatnya, Sampai hari ini, Sejak kecil, Sejak masa awal, Akil balik, Khatam Qur'annya, Pendidikannya, Doa-doanya, Munajatnya, Oh, Rahasianya di sini. Ternyata, Di balik pondok yang begini besar, Di balik sosok seorang Habib, Di balik karisma mashhurnya, Di balik tawaduknya, Ada seorang perempuan, Yang luar biasa, Mendoakan. Itulah mengapa, Adik-adik sekalian, Kalau satu orang, Saja bisa menghadirkan begini, Bayangkan kalau 7 ribu ini, Seperti, Syarifah Hubabah, Syarifah Hubabah Khadijah, Saya yakin dan percaya, Kalau 7 ribu ini, Punya anak 7, Bayangkan, 20 tahun akan datang, Berapa orang, Seperti, Habib, Sagaf, Baharun, Yang akan lahir, Mencerahkan umat ini, Insya Allah, Suara politik umat Islam, Hanya 30 persen, Surveh, Lebih daripada itu, Kita tidak tahu, Kemana pergi suara itu, Ekonomi Islam sekarang, Hanya 7 persen, Jangan bangga dengan sensus, Mengatakan umat Islam, 88, 90 persen, Ekonominya hanya 7 persen, Yang lain kemana? Konvensional, Politiknya hanya 30 persen, Diperebutkan oleh banyak partai-partai, Yang ngaji, Di antara umat Islam ini, Yang kenal dengan Habib, Yang kenal dengan ulama, Hanya 15 persen, Ustaz dapat data itu dari mana? Tadi ngobrol sama Habib, Jadi kalau mau memperbanyak, Angka ini ke depan, Maka perbanyaklah ulama, Tapi ulama itu keluar dari mana? Sampai hari ini, Belum ada mesin yang mencetak ulama, Belum ada pabriknya ulama ini, Pabrik mobil ada, Tapi pabrik yang mengeluarkan ulama, Belum ada, Pabrik ulama itu, Maka datangi ulama itu, Lihat rumahnya, Cari rahasianya, Dan saya sudah menemukannya, Ternyata rahasianya, Ada pada ibu, Walaupun ayahnya seorang nabi, Tapi kalau ibu kurang baik, Apa yang terjadi? Ya bunayyarkamma'ana, Wahai anakku, Mari naik ke atas perahu ayah, Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin, Aku akan naik ke atas bukit, Yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini, Dia sangka hujan itu sehari dua hari, Dia tidak tahu, 40 hari, 40 malam, Sampai BMKG pun tidak bisa menangkap berita itu, Tenggelam semua puncak bukit, Sampai akhirnya anak itu tenggelam, Yang bangkit bukan jiwa kenabiannya, Tapi jiwa kebapakannya, Seorang ayah, Apa kata dia? Ya Rabbi, Itu anakku ya Allah, Malu dia untuk mengatakan, Tolong dia ya Allah, Tidak, Dia hanya berkata, Itu anakku ya Allah, Apa kata Allah? Padahal ayahnya nabi, Nabi Lut, Ternyata anak itu kan'an, Setelah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh punya anak kan'an, Mohon maaf, Grogi karena dipandang 7 ribu tadi, Yang file Nuh masuk ke Lut jadinya, Nanti sebelum di upload, Di edit dulu, Takutnya nanti ada komen di bawah, Grogi nih, Setelah bercerita tentang Nabi Nuh, Apa kata Allah ayat setelah itu? Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang indah, Tidak ada tanah yang lebih subur, Daripada tanah Indonesia, Gemah ripah loh jenawi, Tongkat dan batu jadi tanaman, Unta yang zamrut, Katulistiwa, Indah, Tapi ketika kita pergi ke Maroko, Dari perjalanan ibu kota Maroko, Bahasa Arabnya, Darul Baydo, Dar rumah, Baydo putih, Tulis latinnya, Kaza Blanca, Tulisan latinnya, Casa Blanca, Kaza, Artinya putih, Kaza artinya rumah, Blanca, Blank, Kosong, Putih, Tak ada warna, Casa Blanca, Rumah putih, Dari Casa Blanca, Kerabat, Naik kereta api, Dua jam, Kanan kiri, Hanya tanah tandus, Yang mengeluarkan pohon kaktus, Tanah yang subur, Akan mengeluarkan bunga mawar, Yang indah, Dipandang cantik, Harum semerbak, Luar biasa, Pohon kaktus, Buahnya, Anyep, Bunganya, Tidak menarik, Mau dicium, Hati-hati, Hidung, Kita bisa bengkak, Walaupun benihnya bagus, Tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, Hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang rusak, Tapi kalau tanahnya baik, Ciri tanah yang baik, 3M, Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, Menceritakan bagaimana hebatnya, Maka diantara, Kalau mau memperbaiki bangsa ini adalah perbaiki ibunya, Kalau ibunya baik, Insya Allah anak-anak menjadi baik, Makanya kenapa bisa lahir Al-Amin, Al-Amin hanya dilahirkan oleh Aminah, Hanya Aminahlah yang melahirkan Al-Amin, Jadi kalau ada hari ini anak-anak yang tidak baik, Lalu kemudian bapaknya mengatakan, Kenapa anak kita tidak Al-Amin, Karena kau bukan Aminah, Alhamdulillah, Semoga tujuh ribu hamba-hamba Allah yang sholihah ini, Aminah semuanya, Dari mana usah tahu mereka Aminah, Tidak ada yang tampak dari tubuhnya, Kecuali hanya bola matanya, Yang lainnya dijaganya, Dipeliharanya, Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya, Adalah amanah dari Allah, Dia yang menjaga amanah itu adalah Aminah, Maka hari ini kita pergi ke pasar, Orang kalau lihat buah-buahan di pinggir pasar, Terbuka, Kena debu, Kena panas, Dia tidak mau beli, Dia pergi ke mal, Dia cari buah-buahan yang ada dalam plastik, Plastiknya di dalam etalase kaca, Kacanya di dalam toko, Tokonya dikunci di dalam mal, Malnya dikunci di dalam kota, Kotanya diawasi oleh polisi dan tentara, Dia mau buah-buahan yang terjaga dan terpelihara, Tapi ketika manusia, Dia mau yang terbuka, Logika berpikirnya bagaimana, Maka ketika seada seorang perempuan sarjanawan, Sarjana dari Yaman, Sedang presentasi ke Amerika, Lalu kata orang Amerika, Melihat dia menutup tubuhnya, Kata mereka, Ini manusia primitif, Yang datang tidak tersentuh peradaban, Dengan tersenyum dia bertanya, Lalu yang kamu maksud peradaban itu apa? Peradaban adalah yang terbuka, Lalu perempuan cerdas ini, Menunjukkan gambar monyet, Kalau begitu kalian kalah peradaban dengan ini, Karena dia terbuka semuanya, Percerdasan seorang perempuan, Dikirimkan sebagai ilham, Dari Allah subhanahu wa ta'ala, Perempuan yang solihah ini, Tidak mengeluarkan, Sampai-sampai apa kata Nabi SAW, Dibacakannya ayat, Ayat Al-Quran, Nabi bacakan, La tahba'na bil'kaul, Bukan hanya sekedar rambutnya, Kakinya, Baju punya pakaiannya, La tahba'na bil'kaul, Jangan bersuara dengan suara-suara, Makanya sebagian ulama mengatakan, Sautul mar'ati awratul, Suara perempuan adalah awrat, Gara-gara itulah banyak, Jamaah kalau bertanya, Tidak lagi mau bersuara, Dan menulis, Padahal ulama membahas, Sebegitu detail, Kalau suara perempuan itu awrat, Bagaimana Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mu'minin, Mengajar? Tak mungkin ketika ditanya, Wahai Ummul Mu'minin, Bagaimana hukumnya, Ketika perempuan rambutnya, Sedang dikepang, Ingin dimandi, Apakah mesti dibuka semua? Tak mungkin dia menjawab dengan, Logika akal, Dia menjawab, Lalu bagaimana, Korelasinya dengan ayat, La tahba'na bil'kaul, Tidak boleh bersuara, Kenapa tidak boleh? Lanjutkan ayat itu, Yatuma'alladhi fi qalbihi marad, Tidak boleh bersuara, Sebab ada laki-laki, Yang dalam hatinya penyakit, Kalau dia dengar suara itu, Dia langsung hang dan error, Jadi yang dimaksud suara disitu adalah, Suara yang, Mendayu-dayu lemah gemulai, Makanya mana tahu ada orang, Salah sambung suara masuk, Memang mesti dijawab, Apa adanya, Dan kalau perlu tegas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ini dimana? Dalwa, Sekarang-kadang, Kalau sambung telpon itu kan, Suaranya seperti, Di airport, Di mall, Kenapa mesti suara disitu? Bajwa suara suara suara, Bukan berangkat pada jantung, Kenapa mesti dibuat-buat begitu? Kenapa tidak bersuara, Sebagaimana apa adanya saja? Orang barat begitu marah, Melihat eksploitasi alam, Mereka mengatakan, Tidak boleh eksploitasi binatang, Bahkan ada khusus yang membela hewan-hewan, Membela tanam-tanaman, Namanya green peace, Green hijau, Peace damai, Hijau yang penuh dengan kedamaian, Tidak boleh membunuh binatang, Tidak boleh memotong pohon kayu, Tapi mereka mengeksploitasi perempuan, Kalau ada iklan kulkas, Ada perempuannya, Masih logis, Karena perempuan dengan kulkas, Tidak begitu jauh, Tapi perempuan dengan iklan minyak pesawat, Apa hubungannya? Ketika perempuan hanya dijadikan sebagai pemegang payung, Untuk lomba motor gede, Perempuan yang megang payung, Dan ketika Malaysia menjadi tuan rumah, Masya Allah, Negeri muslim, Yang memuliakan Islam, Sebagai dasar, Berkebangsaan, Boleh menjadi tuan rumah, Tapi nanti kalau menang, Tidak boleh menyemprotkan khamar, Di mana-mana di tempat yang tidak menghormati ajaran Islam, Kalau menang, Khamar disemprotkan, Ternyata ketika disemprotkan minuman bersoda, Tetap berbuih, Lalu kemudian perempuan yang memegang itu, Pakai baju kurung, Baju Melayu, Disebut baju kurung, Baju Melayu, Kenapa kurung? Karena tubuhnya terkurung, Tidak kelihatan lekuk tubuhnya, Baju kurung itu panjang saja, Dan pakai kerudung, Menutup aurat, Dan ternyata, Terjadi, Terwujud, Tanpa harus mengeksploitasi perempuan, Perempuan dalam Islam, Bukan tidak boleh beraktifitas, Tapi ini ayahnya jelas Ustadz, Waqarna fi buyuti kunna, Menetaplah kamu kerumah, Betul, Tapi Al-Quran itu tidak boleh difahami, Tanpa melihat konteks, Pada kehidupan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Suatu ketiga, Nabi melihat Asma, Binti Abi Bakar, Membawa makanan onta di atas kepalanya, Nabi membantunya mengangkatkan, Dan membawanya pulang, Nabi tidak ada marah, Seandainya Nabi marah, Ya Asma, Jangan lakukan ini, Berarti hadis Qawli, Tapi Nabi membawa pulang, Menunjukkan hadis taqriri, Kita tahu ada hadis fi'li, Ada hadis Qawli, Ada hadis taqriri, Persetujuan Nabi terhadap perbuatan Asma, Menunjukkan perempuan boleh beraktifitas, Itu dasar pengambilannya, Kata Syekh Atiyah Sokar, Dalam kitab Fatawa Al-Azhar, Kumpulan Fatwa-Fatwa Al-Azhar, Pada masa pemerintahan, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Amirul Mu'minin, Maka perempuan, Ada namanya, Polisi disebut, Wilayah Hisbah, Yang sekarang mungkin kita mengenalnya, Istilah Satpol PP, Untuk menjaga pasar kota Madinah, Dan yang menjadi ketua wilayah Hisbah saat itu adalah, Ummu Shifa, Ummu Shifa adalah perempuan, Belum ada sampai hari ini dalam sejarah, Ummu Shifa laki-laki, Menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktifitas, Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku, Paling tidak ada lima syarat, Yang pertama, Ada izin dari suaminya, Saya yakin dan percaya, Adik-adik nanti akan menjadi anggota DPR RI, Akan menjadi polisi, Akan menjadi tentara, Akan menjadi rektor, Akan menjadi dokter spesialis, Akan menjadi mujahidah, Visabilillah, Tapi dia pasti akan izin suaminya, Dan dia tidak akan marah, Tidak memaksa, Dan tidak menuntun, Karena dia adalah alumni, M3, 3M, Lalu kemudian, Dia tidak berdua-duaan, Dengan laki-laki yang tidak mahram, La yakhluwanna rajulun ma'amraatin, Illa ma'azi mahramin, Tak boleh berdua-duaan, Dengan laki-laki yang tidak mahram, Alhamdulillah, Untuk masuk kemari, Mesti ada fit and proper test, Banyak tamu di luar, Tapi tidak dibenarkan masuk, Saya pun, Sudah lama saya kenal dengan Habib Senggaf, Tapi baru kali ini, Saya dibenarkan Allah Ta'ala untuk masuk, Dulu waktu saya belum menikah, Tidak ada izin untuk masuk kemari, Setelah mata saya pandangan tunduk, Baru diizinkan masuk kemari, Tadbirullah, Pengaturan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Lalu kemudian, La tusafirannam ra'atun illa ma'azi mahramin, Tak boleh dia musafir samfar, Perjalanan tanpa ada mahramnya, Lalu kemudian, La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, Dia tidak bersolek-solek jahiliyah, Sekarang Masya Allah, Tabarakallah, Perempuan bersolek bukan untuk suaminya, Tapi untuk suami orang, Kalau untuk suaminya, Dia seperti maklampir, Tapi kalau dia mau keluar rumah, Sulit untuk diungkapkan kata-kata, Bedaknya dua inci, Maka banyak terjadi, Wajah putih, Tangan hitam, Na'udzubillah, Apa yang dilakukan ini hanya supaya dikagumi orang, Akhirnya terjadilah apa yang dilaknat oleh Rasulullah s.a.w. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud r.a. La'anallahul washimat walmutashimat walmutanammisat, Washimat perempuan tukang buat tattoo, Walmutashimat minta buatkan tattoo, Walmutanammisat mencabut, Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis, Mencukur alis, Sekarang macam-macam, Dulu saya tahunya sulam pakaian, Sekarang sulam alis, Bahkan saya pun dicerigai orang, Itu ustaz tebal pakai sulam ya? Walmutafallijat, Mengotak atik gigi, Yang sudah bagus ciptaan Allah, Diotak atik, Dulu kita tahu kawat jemuran, Sekarang kawat gigi, Dikasih warna-warni, Hari Selasa ungu, Hari Rabu pink, Hari Kamis coklat, Apa ini yang terjadi sebenarnya? Kuku yang sudah bagus-bagus, Dirobah warnanya, Saya ketika masih mengajar di kampus, Sayyidi Al-Habib, Saya termasuk orang yang tidak hanya mengajar mata kuliah, Tapi memperhatikan semua akhlak pakaian, Ini gimana kalian pakai kutek, Ini gak masuk air wuduk ini, Kutek ini kan plastik di atas kuku, Ustadz, Ini bukan kutek, Apa itu? Ini black henna, Oh, Saya tidak mengikuti perkembangan, Black henanya tak masalah, Tapi kukunya panjang, Di atas black henna, Di bawah black daki, Bisa begini, Kita dipondok diajarkan hari Jumat, Potong kuku, Kalau panjang air wuduk, Bisa tidak masuk ke kulit, Bahwa di balik kuku itu, Ada najis kotoran, Bertamu kita ke rumah orang, Giliran makan, Masya Allah, Tabarakallah, Bakwan enak sekali, Ketika ditanya, Apa resepnya? Ini, Di pondok pesantren, Terjaga semuanya, Dari mulai kukunya, Rambutnya, Giginya, Kalau tidak memberatkan bagi umatku, La amartuhum bis siwak, Aku perintahkan mereka bersiwa, Indah kulli salah, Subuh bersiwa, Zuhur bersiwa, Asar bersiwa, Maghrib bersiwa, Isha bersiwa, Tahajjud bersiwa, Dan giginya, Hanya dilihat oleh mahramnya, Sekarang semuanya, Ditunjukkan kepada orang lain, Hanya sekedar untuk dipuji, Dikagumi, Wal mutafallijat, Wal mugayirat, Lil husni, Merobah ciptaan Allah, Hanya untuk lil husni, Dan ada sesuatu, Kalau sudah sekali, Orang merobah ciptaan Allah, Pada tubuhnya, Dia akan terus menerus, Karena perbuatan syaitan, Wala udillannahum, Aku sesatkan mereka, Wala umanniyannahum, Aku buat mereka berhalusinasi, Kau yang paling cantik, Kau yang paling hebat, Kau yang paling nyentrik, Kau yang paling-paling-paling-paling-paling, Akhirnya, Wajah itu isinya, Kresek semua, Operasi plastik, Hidung plastik, Dagu plastik, Pipi plastik, Bulu mata pun plastik, Lentik bukan main, Plastik, Ada orang bakar sampah, Turun, Plastik semua, Ustaz Somad, Ini ada namanya, Terapi lintah, Apa ini terapi lintah, Karena kalau kulit ini dibelah, Disobe, Nanti cacat Ustaz, Kenapa kulitnya mesti disobe? Karena bernanah, Kenapa bernanah? Karena dimasukkan silikon, Silikon tidak bisa diterima oleh kulit, Akhirnya darah membusuk menjadi nanah, Kalau dibelah kulitnya rusak, Jadi cara nyedot nanah ini bisa keluar, Pakai jarum tidak bisa, Jadi bagaimana? Ditempelkanlah lintah, Adik-adik tahu lintah? Lintah, Bukan yang naik ke darat, Kalau itu namanya lintah darat, Lintah ini ditempelkan ke hidung, Untuk menyedot nanah yang berubah sudah dari darah, Digantungkanlah 4-5 ekor lintah di hidung, Biasanya lintah kalau diletakkan, Kalau ada orang yang darahnya kurang mengalir, Atau ada kudisnya karena banyak bakteri, Ditempelkan lintah, Supaya disedotnya darah kotor itu, Lintah itu biasanya kalau sudah melekat, Dia tidak akan copot, Tapi lintah yang ditempelkan ke hidung, Yang habis operasi plastik itu, Baru nempel sebentar, jatuh, Jatuh, Kalau bisa lah lintah itu diwawancarai, Kata dia, Aku tidak mau ini disini, Bayangkan itu, Bernanah semuanya, Bisa ditulis di www.google.com, Kegagalan OPLAS, Artis-artis yang gagal OPLAS, Operasi plastik, Kau cantik bukan karena plastikmu, Kau cantik bukan karena kresekmu, Kau cantik karena bekas tahajud, Karena air wudhu, Tapi jangan terlalu, Terlalu pede, Mana tahu nanti adik-adik lagi ngumpul, Sama teman-teman semua, Ada yang nanya, Pas reuni akbar, Sudah 10 tahun berlalu, Tamat dari, Darul luah, Wadda'wah, Loh, Kamu gak tua-tua ya, Ini bekas wudhu, Jadi kau sangka kami ini, Tayambung semua, Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau memberikan, Setan mempermainkan, Halusinasi manusia, Merasa dia lebih hebat, Lebih sempurna, Dia akan selalu berbisik, Operasi lagi, Terus lagi, Ubah lagi, Lagi terus, Sampai akhirnya, Hancur itu kepribadian, Batinnya hancur, Zohirnya rusak, Durhaka kepada Allah, Dan dia tidak akan menjadi apa-apa, Hari ini, Perempuan yang tidak terdiri dengan baik, Akan melahirkan anak keturunan, Bak kata pepatah orang Melayu, Guru kencing berdiri, Anak kencing berlari, Bagaimana gurunya, Guru yang pertama, Al-Um, Al-Madrasatul Ula, Habib Sehgaf, Hatam Quran pertama kali, Dengan Um, Solat pertama kali, Dengan Um, Ibu, Makanya kalau kita tanya, Orang-orang sukses, Dalam amal ibadah, Itu peran ibu, Luar biasa, Datanglah seorang anak, Dibawa oleh bapaknya, Bapaknya minta, Anak ini dihukum, Ya Amiral Mu'minin, Umar Ibn Khattab, Tolong hukum anak saya, Karena dia anak durhaka, Umar bin Khattab, Dengan penuh kebijaksanaannya, Bertanya, Hai anak, Ada yang mau disampaikan? Anak ini bertanya, Kami sebagai anak ini, Punya hak tidak? Amiral Mu'minin, Kata Umar, Ya, Kamu sebagai anak ada hak, Apa hak kami sebagai anak? Kata Umar bin Khattab, Hak kamu tiga, Yang pertama, Kamu punya hak, Untuk punya ibu yang baik, Yang kedua, Punya hak, Untuk nama yang baik, Yang ketiga, Punya hak, Untuk makan yang baik, Kata si anak ini, Aku tidak dapat tiga-tiganya, Ibuku bukan perempuan yang baik, Dan nama aku tidak baik, Anak itu dikasih nama kumbang, Kumbang yang masuk, Merusak pohon kayu, Suara, Dan aku tidak beri-berikan makanan yang baik, Apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, Kepada si bapak, Kau sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu, Sebelum anakmu durhaka kepada kamu, Jadi sesungguhnya anak durhaka itu, Berawal dari ayah yang, Ayah durhaka, Ini saya khawatir, Kalau ceramah ini didengar, Sama anak-anak kreatif, Yang suka buat, Sablon baju kaos, Buat di belakangnya, Anak durhaka karena, Jawaban ada di depan, Bapak durhaka, Karena tidak memilihkan ibu yang baik, Dia sudah mencari ibu yang baik, Dia tidak tahu, Ibu yang baik itu adalah, Ibu alumni 3M, Ibu yang baik, WWSD CPR, WWSD CPR, Ini memang iklan ini, Dia setiap 15 menit sekali, Mesti diulang, Nampaknya, Apa yang saya sampaikan ini, Orang boleh menanggapinya, Ini Ustaz Somat, Serius atau tidak, Nanti sampai masanya, Ketika dia punya anak, Anaknya manjat-manjat dinding, Mencakar-cakar, Baru dia sadar, Betul yang Ustaz katakan dulu, Dulu waktu aku kasih tahu, Ente sangka aku bercanda, Sekarang baru ente rasakan, Betul Ustaz Somat, Anak saya ini cakar-cakar, Muka saya pun di cakarnya, Kenapa? Karena waktu hamil dulu, Ibunya dipilihkannya, Menyanyikan kucing garong, Garong itu kan perampok, Kucing yang merampok, Bukan kucing yang soleh, Lagu-lagu yang membuat, Maksiat dosa, Coba kalau ibunya, Dari pondok pesantret, Darulullah, Wadda'wah, Ata akan dibacakannya, Syair-syair, Dari, Matan-matan, Tajwid, Semarah-marahnya dia, Paling-paling dia akan, Bacakan tasrib, Nah, Marah-marah itu sudah, Marah betul itu sudah, Doro-bahnya sampai 14 kali sudah, Gak juga berhenti Pakainya fi'il mudari Begitu kalau dia marah Andai dia marah Mangkel dongkol Marahnya tetap doa karena dia tahu Kalau sampai yang keluar dari mulutnya itu Tidak baik maka Allah kabulkan Ya Juraic Anak ini diam Dipanggil lagi sama Nabi Ya Juraic Dipanggil oleh ibunya Wahai Juraic Dia diam karena menurut dia lebih utama Allah daripada ibu Panggilan yang ketiga Ya Juraic Dia tetap Allah lebih utama daripada ibu Apa kata ibunya berdoa Allahumma la tumitshu Hatta turihi wujuhal mumisad Jangan kau matikan Juraic Sebelum matanya Melihat wanita tunasusila Padahal Juraic ahli ibadah Dia tinggal di som'ah Orang yang ahli ibadah tinggal di som'ah Tidak akan mungkin bertemu dengan wanita nakal Karena makanannya diantar Pakaiannya diantar Dia hanya beribadah saja Tidak mungkin menurut logika akal matanya Akan melihat wanita tunasusila Tapi karena doa ibu terkabul Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu tiba-tiba ada Seorang perempuan pengembala kambing Maaf beribu maaf Dia hamil Ditangkap sama masyarakat Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu berkata Juraic Lalu orang kampung mendatangi som'ah tempat ibadah Juraic Mereka tarik Juraic keluar Mereka ratakan tempat ibadah itu dengan tanah Lalu kata mereka Kau memang jahat Juraic Kau bertopeng sebagai ahli ibadah Ternyata kau bersina Mohon maaf Dengan perempuan ini Mereka akan memenggal kepala Juraic Kata Juraic Kalian boleh memotong kepalaku Tapi tunggu setelah anak ini lahir Setelah anak itu lahir Lalu Juraic menusuk pusar anak itu Dengan jari telunjuknya Sambil bertanya Man abuka Who is your father? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab Ra'il ranam Bapakku adalah pengembala kambing Disitulah mereka bersimpuh sujud Mencium kaki Juraic Kami salah Juraic Karena yang bisa menusuk pusar Hanya Nabi Isa AS dan wali-wali Allah Ternyata wali Allah pun ketika durhaka Akan gugur kewaliannya Apalagi cuma wali murid Allah SWT Seorang ibu walaupun salah Ngomongnya tetap di aminkan para malaikat Maka ibu-ibu yang baik Tidak akan mengatakan yang tak baik Kepada anaknya Andai dia marah betul Dia akan panggil Ya calon menteri pertanian Ya calon jeneral Sekarang perempuan kalau marah sedikit Eh anak setan Mohon maaf habib saya Begitulah Jadi kadang banyak jamaah ini bertanya Kenapalah anak saya ini seperti saya tanpa ustad Ibu dulu bilang gitu Iya memang itu Doa ibu dikabulkan Allah SWT Namanya carilah nama yang baik Tempat kita ini yang paling tinggi ini adalah atap Atap itu bahasa Arabnya Sakfun Orang yang ilmunya sampai ke atap Sakaf Karena orang Indonesia susah menyebut sakaf Maka ditulis As-segab Sakaf Ilmu yang sampai ke atap Dan doa itu dikabulkan Allah SWT Diberi ibu yang solehah Mendapatkan nama yang baik Diberikan makanan yang baik Makanan ini hati-hati Satu piring nasi Saya gak makan nasi pak ustad Lontong Satu piring lontong Enggak juga pak ustad Terserahlah mau makan apa Satu piring itu berubah menjadi setetes darah Setetes darah Akan masuk ke dalam jantung Dari jantung menyembur Naik ke atas otak Dari jantung menyemburkan darah Membawa oksigen Naik ke otak Makanya Allah menyebut otak Nausiyatin Kazibatin Khotiah Nausiyatin Ubun-ubun Otak bagian depan Kazibatin Penipu Pembohong Pendusta Khotiatin Pelaku dosa Yang melakukan dosa kan tangan Yang melakukan dosa kan kaki Bukan otak Otak memerintahkan mata Otak memerintahkan tangan Otak memerintahkan kaki Jadi kalau ada tangan, kaki, mulut yang jahat Nakal Itu berasal dari otak Dan otak berasal dari darah Dari jantung Dan jantung berasal dari makanan Makanya kata Nabi Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Karya Imam At-Tabrani Atib Mat'amak Takun Mustajabat Da'wah Jaga makananmu Maka doamu akan dikabulkan Allah Ibunya baik Namanya baik Makanannya baik Inilah rahasia Ini yang akan kita jaga Untuk generasi yang akan datang Tadi saya mulai setengah delapan Sekarang jam setengah sembilan Kurang sepuluh Selalu somat itu dimana-mana Enam puluh menit Sesuai Yang tertulis Di Dalwa Water Kemarin Ustadz Tausiyah Botol minumannya Mereknya dicopot Gak boleh ada Tapi di Dalwa Botolnya ada Apapun yang perlu kita lakukan Zaman ini Membangkitkan ekonomi umat Selama ini Ustadz Tausiyah 600 ml Betul Di Dalwa kenapa panjang Ada buah naga Saya hari ini Tidak merasa Sedang tablik Akbar Menggelegar Saya hanyalah Seorang Al-Fakir Abdul Somat Yang sedang Ngobrol Bercerita Makanya kalau nanti Ada komen Atau orang cerita Ustadz kemarin Waktu di Dalwa itu Kok gak seperti biasanya ya Yang pertama Memang hari ini Luar biasa Berhadapan Dengan Pabrik Pabrik Ulama Masa depan Dan memang hari ini Luar biasa Habib Saggaf Habib Muhammad Bin Anis Habib Jakfar Tiga Habib Jadi anak ini sekarang Seperti Kontes Dacil Dacil Yang sedang Dinilai oleh Para abai Doakan Doakan Supaya Habib Habib ini Bermurah hati Dan yang menang Akan masuk surga Bersama kakek Mereka Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Kalau mereka jelas Nasabnya jelas Nasibnya jelas Kita paling tidak Kalau gak jelas Nasib Gak jelas Nasab Paling gak nasib Kita perbaiki Sudahlah Gak jelas Nasab Nasib Terus masuk surga Mau bawa apa Alhamdulillah Ibu-ibunya Dididik oleh Para abai Dididik hubabah Doa beliau Saya datang Jauh-jauh Dari Pekanbaru Riau Ke Jakarta Seratus Tiga Satu jam Tiga puluh menit Sembilan puluh menit Seratus kurang Sepuluh menit Dari Jakarta Udah mau turun Diumumkan Kepada seluruh Penumpang Yang akan ke Surabaya Tidak turun Naik lagi Nunggu Naik pesawat Sampai kemari Lalu kemudian Mampir ke Jombang Ketepat ibu mertua Lalu kemudian Sampai kemari Untuk apa? Untuk mengambil Barokah Dibacakan oleh Hubabah tadi Al-Fatihah Kata Habib Segab Tolong bacakan Untuk salam Supaya dia sehat Karena Habib Segab Sangat khawatir Dengan saya Karena dilihatnya Saya gak gemuk-gemuk Maka dari tadi Makanan itu Beliau kasih Kata beliau Usah sama ini Gak gemuk Ada dua kemungkinan Yang pertama Sangat menjaga Yang kedua Sangat menderita Makanan Pengajian Pengajian Makanannya banyak Cuma gak dibuka Dan gak dipersilahkan Dan gak dipersilahkan Kita pun segan Di tempat Habib Dipersilahkan Diberi Tadi Berapa kali Beliau nyuruh Saya minum Ustaz Minum itu Minuman khas Masya Allah Dalam hati saya Apakah santri Begini juga Rupanya betul Kantinnya Masya Allah Tabarakallah Sehat Sehat Apa kata Habib Kita ingin Menunjukkan Pesantren Tidak boleh Dipandang Sebelah mata Pesantren Bangunannya Mesti bagus Makanannya Mesti sehat Usah sama Tunggu dulu Tunggu 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 Usah sama Ini kampus Laki-laki Ini kampus Perempuan Coba perhatikan Di dinding-dindingnya AC Masuk ke dalam Pintu gerbangnya Tidak sembarangan orang Mesti masuk Baru sampai kemari Lantainya Masya Allah Tabarakallah Andai tidak hujan Bagaimana bisa 7000 orang menampung Jangan heran Nanti kalau Ustaz Sommat Sampai di sana Yang di depan Itu hanya sebagian Sebagian lagi Di atas-atas sana Atas-atas Di atas juga Masya Allah Malaupun nampaknya Ustaz Abdul Sommat Yang tampil di sini Kamera tertuju Ke Ustaz Abdul Sommat Yang di samping Habib Sagaf Bin Hasan Baharun Ustaz Abdul Sommat Tapi boleh jadi Ustaz Abdul Sommat Masuk surga Karena doa mereka Yang ada di sana Begitu cara Mendoakan mereka Yang di tangga sana Begitu cara Membahagiakan Membesarkan Hati mereka Insya Allah Tabarakallah Saya sangat ingin Punya anak perempuan Anak saya pertama Laki-laki Saya laki-laki Adik saya Laki-laki Anak pertama Laki-laki Anak kedua Laki-laki Pernah diprank Sama dokter Selamat Ustaz Anaknya perempuan Saya siapkan nama Dari Maroko Orang Maroko Orang Maroko Kalau ketemu Keifah Alu Labah Salik Jawabannya Mizian Mizian Artinya baik Saya siapkanlah nama Perempuan yang baik Tak ada bandingannya Miziana Bela Nazira Siap ini nama Begitu lahir Laki-laki Tanya dokter Kata apa dokter Kata ibu dokter Dokter untuk perempuan Mesti perempuan Mudah-mudahan adik-adik Nanti jadi dokter Spesialis kan Supaya Jawah yang selalu Nanya ke saya Bolehkah Memeriksakan istri Ke dokter Laki-laki Saya bilang boleh Kalau pilihannya dua Mati Makanya dokter Perempuan Mesti diperbanyak Lahir laki-laki Kata ibu dokter Kemarin perempuan Anak ustad Pandai menyembunyikan Sesuatu Situlah Saya Saya paham Makanya kalau saya Ngasih nasihat tadi Itu sebenarnya Saya sedang Ngobrol-ngobrol Dengan anak perempuan Saya Kata ustad Anak perempuan Tapi tadi kok Panggil adik Tadi saya Mau manggil anak Atau adik Tapi mau manggil anak Rasanya masih Terlalu muda Melihat perempuan Mereka adalah adik kita Mereka adalah anak kita Mereka adalah ibu kita Mereka adalah saudari kita Maka kita tidak akan Menganiaya Dan menyianyiakan mereka Di balik Nabi Musa Alayhi salam Ada seorang perempuan Yang luar biasa Yuhannis namanya Di balik Nabi Ibrahim Alayhi salam Ada seorang perempuan Yang luar biasa Umailah Namanya Di balik Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi salam Ada perempuan Yang luar biasa Aminah Namanya Dan ada Satu perempuan Yang disebut Setelah nama Nabi Langsung nama dia Isa Ibnu Maryam Maryam luar biasa Jangankan Laki-laki Yang datang Kepadanya Malaikat Yang datang Kepada dia Apa kata dia Inni A'udhu Birrahmani Inkun Tatakiyah Aku berlindung Kepada Allah Wahai engkau Anak muda Jangan kau Dekati aku Arsalna Ilaiha Ruhana Fatamathal Laha Basharan Sawiyyah Kami Kami kirimkan Malaikat Jibril Dalam Bentuk Anak Muda Yang ganteng Luar biasa Apa jawab Maryam Ketika itu Inni A'udhu Birrahmani Inkun Tatakiyah Aku berlindung Kepada Allah Jangan Sampai kau Dekati aku Allah Jaga dia Dengan penjagaan Yang luar biasa Sampai Akhirnya ketika Dia mengandung Di uji Allah Sesuai Dengan sifat Kalau sifatnya Ifah Menjaga diri Di uji Allah Dengan fitnah Yang luar biasa Maka dia tak tahan Mendengar Ucapan Kata-kata Yang luar biasa Dari mereka Di kota Dia pun Mengungsikan diri Fajah Ahal Mahadhu Sampai akhirnya Dia melahirkan Anak Lahirlah Seorang anak Yang luar biasa Bernama Isa Ibnu Maryam Di balik Nabi-nabi Yang hebat Di balik Wali-wali Allah Di balik Para habaib Yang gagah Perkasa Ada Perempuan-perempuan Yang luar biasa Begitu juga 20 tahun Akan datang Tahun 2032 2042 2052 Akan lahir Ulama-ulama Pemimpin Masa depan Dari Adik-adik Yang luar biasa Itulah agaknya Yang dapat disampaikan Oleh Al-Fakir Abdul Somad Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Segala kekhilapan Dan kesilapan Aku lukau Li hadha Astaghfirullah Li walaikum Menangkap Puyuh Di Bungkit Selasih Thank you Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih